Setelah menemui Bupati yang diwakili asisten 2 Pemda Madina 9 orang mewakili warga desa Kampung Kapas 1 Kecamatan Batahan Kamis sore 28 Juli 2022 Menemui Ketua DPRD Madina Erwin Effendi Lubis SH Di Posko Gerindra Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Untuk meminta dukungan agar Ketua DPRD Madina Erwin Effendi Lubis SH Ikut memperjuangkan hak masyarakat tentang lahan yang dikuasai oleh pihak PT PN4 Dan telah disurati Bupati Madina Direktur PT PN4 Dalam pertemuan warga Kampung Kapas 1 dengan Ketua DPRD Ketua DPRD menghubungi Bupati dan juga menghubungi pihak PT PN4 Sementara itu Ketua DPRD Madina Erwin Effendi Lubis SH Dalam pertemuan dengan warga desa Kampung Kapas 1 Mengutarakan DPRD akan segera surati PT PN4 Untuk mendukung surat Bupati Ujar Ketua DPRD Madina Untuk mendukung langsung pulang dari Komisi Selangat memikmatkan kekuatan Kalau pemanah itu memang apapun tidak akan melakukan Untuk menjauh marwani pemerintahan Kalau pemanah itu tidak akan melakukan tindakan bahasa Atau tidak akan di ancaman di kegiatan ini Ini mungkin bertiga Jangan lupa untuk menjauh marwani pemerintahan Iya Iya Jadi kita menghubungkan ke sini Kalau pemerintahan Susah Yang ini Atau kita berkontrol Bukuat Bukuat Pemerintahan Bukuat 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 terus kan pasti diolongin wajib, wajib karena maksudnya masyarakat sikap-sikap berusaha mengalami pemerintah mengalami pemerintah bahwa pemerintah sudah melalui pemerintah itu pemerintah terlalu merasa hebat kan jadi kalau pemerintah kalau pemerintah sudah besok saya akan kesana untuk apapun surat atau hibawan yang mempunyai jangan dikabaikan supaya itu ada gajian yang tidak lanjutkan ya jadi dari Pak Bupati mengurut asisten luar asisten luar dari pertanangan sama sama yang penelai saat itu ditangani tidak tidak salah untuk memmediasi pembahasan dengan tingkat jenis Bupati jadi periduannya surat ini menjadi hukum seorang mungkin berdiskusi seorang mungkin berlawanan kebijakan-kebijakan lain maka kalau pemerintah untuk memperkenali maka pemerintah yang berlaku dari surat ini dikabungkan berarti dengan kebijakan untuk pemerintah di PTK jadi yang baru yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku keuntungan kepentingan yang berlaku yah masyarakat dimini itu karena mahu 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 ma mahu Jangan melakukan tindakan apapun, boleh agar kalian mengenangkan diri kita Apa yang menurut kita itu sudah berseru Bagaimana kita mengalami hidup terlebih dahulu, kita tidak berseru Kita tidak berseru, kita tidak berseru, kita tidak berseru Jadi yang menurut saya untuk Bapak Ibu Ini menurut saya, saya tidak berseru Saya tidak berseru, saya tidak berseru Kalau ternyata yang berseru, saya tidak berseru Saya tidak berseru, saya tidak berseru Jadi di ruangku, ya mungkin untuk sementara, itulah dulu yang bisa saya jawab Mas, mohon maaf apabila yang saya jawab itu tidak mengumaskan Tapi cuma itulah kapasitas saya Cuma itu kapasitas saya dan mendorong dana yang tidak lanjut Yang pasti dan saya pastikan, saya tidak akan memikmati dengan pihak yang akan menguntungkan saya Itu saya jamin Oke, terima kasih Nah, ya? Oke Oke Bisa untuk sementara 12 ya Nah, jadi mohon maaf apabila tidak puas Tapi saya sudah berusaha maksimal Dan diakhirlah bahwa saya akan terus melakukan kerjakan yang bisa saya lakukan untuk menguntungkan black Atau untuk membela black Jangan lupa subscribe malintangkos Comment, like, dan bunyikan lonceng merah Dan diakhirlah Dan diakhirlah